Tribuner Rospas Kibaraka Provinsi Gorontalo berhasil menjalankan tugas mulia mereka pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Ini dengan penuh kebanggaan dan ketelitian mereka sukses mengibarkan pendera merah putih di lapangan rumah dinas Gubernur Gorontalo, Kota Gorontalo. Diketahui upacara yang dimulai tepat pukul 9 Wita itu berlangsung khidmat dengan Inspektor Upacara adalah PJ Gubernur Gorontalo, Rudy Salahudin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawang Tribun Gorontalo. Praila Karawana silakan untuk kelaporan legapnya. Baik Rekan Adila dan memang betul Pas Kibaraka Provinsi Gorontalo kemarin di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79, mereka berhasil menjalankan tugas mulia pada upacara tersebut. Dengan penuh kebanggaan dan juga ketelitian, mereka sukses mengibarkan bendera merah putih di lapangan rumah dinas Gubernur Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Upacara itu dimulai pada pukul 9 Wakil Indonesia Tengah yang berlangsung khidmat dengan Inspektor Upacara adalah Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahudin. Sebenarnya upacara ini selalu dimulai pada pukul 10 bertepatan dengan waktu di mana Soekarno pada zaman dahulu membacakan teks proklamasi. Namun kenapa ini dimundur ke pukul 9? Dikarenakan penjabat Gubernur Gorontalo akan mengikuti upacara melalui via Zoom dengan bersama Presiden Jokowi di Ibu Kota Nusantara yakni Kalimantan. Dan di Provinsi Gorontalo ini upacaranya dihadiri oleh TNI, Polri, Toko Masyarakat, dan juga ribuan warga yang antusias menyaksikan momen bersejarah ini. Para anggota paski braka yang terdiri dari pelajar pilihan dari berbagai sekolah di Gorontalo telah menjalani pelatihan intensif selama beberapa bulan untuk memastikan tugas mereka dilaksanakan dengan cukup sempurna. Prosesi pengibaran bendera ini dimulai dengan langkah tegap para paski braka memasuki lapangan upacara. Komandan upacara dengan tegas juga memberikan aba-aba dan diikuti dengan pengibaran bendera yang berlangsung lajar tanpa hambatan. Ketika bendera merah putih berkibar di puncak tiang, suasana hening dan hikmat menyelimuti seluruh lapangan. Perayaan Hari Kemerdekaan di Provinsi Gorontalo ini ditutup dengan berbagai penampilan seni dan juga budaya yang semakin menyemerakan suasana. Momen berharga ini tentu akan menjadi kenangan indah bagi para anggota paski braka dan seluruh masyarakat Gorontalo yang hadir mengunggah semangat persatuan dan kecintaan terhadap Indonesia. Dan baik rekan Adila kembali ke studihan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silahkan bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.